Ya Pemirsa, Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka Training Center Kavila MTK Kota Jambi. Ditargetkan Kota Jambi mampu mempertahankan gelar juara pada MTK tingkat Provinsi Jambi ke-52. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan Pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhirnya kata, saya Rinda Audina, pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka secara resmi Training Center atau TC Terpadu Kavila Musabako Tilawati Al-Quran atau MTK Kota Jambi. Kegiatan tersebut dikelar di salah satu hotel di Kota Jambi pada kami sore. Ini merupakan Training Center kedua yang dilakukan oleh Pemkop Jambi. Hal tersebut sebagai bentuk persiapan Kota Jambi pada perhelatan MTK ke-52 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Sarulangu. Wakil Wali Kota Jambi Maulana meminta kepada pelatih, ustad dan tuan guru lainnya untuk berjuang semaksimal mungkin saat festival MTK di tingkat Provinsi Jambi mendatang. Ditargetkan, Kota Jambi mampu mempertahankan gelar juara umum seperti tahun lalu. Menurut Wawako, mempertahankan gelar juara itu lebih sulit, sehingga perlu adanya latihan rutin dan pimpinan dari pelatih sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi. Bapak Kampak Kestra, Kank Kemenak dan para pelatih, serta Kapila yang sudah kami ajarkan untuk di PTG, di Sarulangu pada tahun ini mengajarkan pembukaan Training Center yang kedua. Dan dalam program PTG di Suawo tahun ini ada lima kali Training Center yang resmi, dan di Lada Training Center berjalan di mana masing-masing Kapila bertemu bersama kami dengan para pelatihnya. Ini adalah program yang berintik beratkan supaya kita untuk mempertahankan sebagi duara umum di kota Semua Penuk di tahun lalu. Maka saya berpesan kepada Kapila, ada mempertahankan gelar jauh lebih berat, sehingga ketemu pesen-pesen yang berusaha untuk di Training Center. Kami oke, bis insya Allah akan bisa mempertahankan dua umum. Nah, proses pelatangan MPK di tahun ini diwajikan, khusus karena ada seleksi yang sudah diperlukan tingkat nasional di Kota Jambi yang akan selanjutnya September, sehingga MPK-nya lebih berat. Maulana juga mengatakan sebelum MTK tingkat Provinsi Jambi di Sarulangun, Pemgup akan mengadakan Training Center sebanyak lima kali, sehingga peserta dan pelatih bisa terus bersilaturahmi dan meningkatkan kemampuan peserta. Herusha Putra, Cik TV, Laporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!